Gubernur Jambi Al-Haris membuka pelatihan peningkatan kapasitas camat se-provinsi Jambi tahun 2022 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Al-Haris minta camat mengambil perannya kembali agar tetap menjadi garda terdepan pemerintah yang lebih tinggi. Sebanyak 30 camat di Provinsi Jambi, Jumat 2 Desember 2022, mulai mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas camat yang digelar selama 9 hari atau hingga 10 Desember mendatang, bertempat di Aula Gedung Kantor BPSDM Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas camat tersebut meminta semua camat agar mengambil kembali peran dan kewenangannya di wilayah masing-masing. Di mana menurut Al-Haris, banyak persoalan di tingkat bawah baik desa dan kelurahan harus diselesaikan di tingkat kabupaten bahkan provinsi. Jika peran camat berjalan, maka hal-hal kecil dan konflik kecil di masyarakat bisa dipecahkan cukup di tingkat kecamatan saja. Sebab itu, pelatihan peningkatan kapasitas camat sangat penting agar camat tetap menjadi garda terdepan pemerintahan tertinggi dan menjadi barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Nah, artinya adalah kita ingin camat mengambil peran yang mengambil posisi untuk mereka bisa mengayomi warganya sendiri beri yang terbaik untuk masyarakatnya cepat respon urus dengan cepat masyarakatnya yakin ke depan camat tetap akan menjadi garda terdepan di wilayah masing-masing. Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jambi, Iskandar Nasution mengharapkan melalui pelatihan peningkatan kapasitas camat tersebut, camat mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal sehingga tercipta pemerintahan yang baik. Harap dengan pelatihan ini nanti, para camat yang berikut ini dapat meningkat kapasitas dan juga kompetensinya dalam pelaksanaan tugas sebagai camat di lapangan nanti. Terus juga ke depan, kami memang secara bertahap untuk mengikut sertakan para camat seperti Jambi untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas seperti ini. Dan ini sudah pernah dilakukan tahun sebelumnya. Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan